Pemirsa Kamelia Asmawiyah, wanita asal Medan Sumatera Utara rutin melakukan aksi berbagi makanan gratis. Aksi mulia ini pun Kamelia tularkan kepada teman-temannya di media sosial, hingga berbagi donasi ia dapatkan, mulai dari uang tunai dan produk makanan atau minuman. Berawal pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 di mana warga prasejahtera sulit memenuhi kebutuhan pokok atau makan, penggerakan Kamelia Asmawiyah melakukan aksi berbagi makanan. Aksi tersebut ia realisasikan dengan dapur umum rakyat, sebuah gerakan memberikan makanan siap santap bagi warga prasejahtera secara gratis. Aksi ini pun terus berjalan hingga sekarang, pasalnya ia melihat banyak warga kota di Deli Serdang Sumatera Utara yang masih sulit untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bersama dengan empat orang temannya, Kamelia mengolah dan memasak secara mandiri berbagai bahan makanan untuk dibagikan. Aksi baik ini pun Kamelia tularkan kepada teman-temannya di media sosial. Hasilnya berbagai donasi pun Kamelia dapatkan, mulai dari uang tunai hingga produk makanan dan minuman. Untuk pembahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kamelia Asmawiyah, penggagas dapur umum rakyat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kak Amel. Apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, kabar baik di sini, Kak Amel. Kak Amel, kita akan berbincang tentang dapur umum rakyat. Tapi sebelumnya banyak sekali aksi berbagi makanan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya mungkin yang digagas oleh Kak Amel ini. Sebenarnya bagaimana awal mula Kak Amel terinspirasi untuk membuat dapur umum rakyat ini? Oke, baik Mbak Lintang. Jadi awal tahun 2021, dari kampus. Masa itu kan juga pasca pandemi, jadi Pak Amel juga dari rumah, yang terukur, dan menurut saya kurang produktif. Mungkin kegiatannya cuma sekali, dua kali gitu ya. Jadi, saya yang juga nggak lepas dari handphone, kebiasaan kan anak-anak milenial ini scroll-scroll handphone gitu kan. Jadi, kebetulan saya nemu postingan nih. Nemu postingan mengenai bagaimana kondisi masyarakat pada masa PPKM darurat ini. Saya melihat dalam postingan itu bahwa banyak sekali struggling untuk cari makan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan saya kepikiran, gimana ya caranya saya yang kakein KKN ini kurang produktif, bisa membuat satu gagas. Kan, yang mungkin bisa dikepaian bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi, karena itu sih Mbak pertamanya. Baik, berarti berawal dari kondisi masyarakat, di tempat Mbak Amel ini melakukan KKN ya, begitu ya. Lalu, mengapa aksi berbagi makanan nih, yang digagas oleh Mbak Amel ini? Apa tidak ada aksi lainnya mungkin? Mengapa memilih untuk aksi berbagi makanan? Oke, baik. Jadi, kenapa kita berbagi makanan nggak ingin? Karena kita tahu juga kan masa pandemi itu, kondisinya buat kita nggak baik. Banyak ekonomi yang haji. Banyak orang-orang yang kerjanya dirumahkan. Terus, aduh, kita sama-sama tahu, kalau keadaannya juga nggak baik. Mungkin bagi masyarakat, menengah ke atas, PPKM itu nggak akan berdampak. Orang-orang yang dirumahkan bisa, maaf, bisa kualitikan sama keluarga, bisa makan makanan yang enak. Tapi untuk orang-orang yang menengah ke bawah, mungkin keadaan PPKM itu keadaan yang betul. Banyak yang di pihak, karyawan yang dirumahkan, bahkan jangankan untuk mikirin kesehatan gitu, untuk mikirin obat-obatan, masker, vitamin, dan sebagainya. Untuk makan aja mungkin orang-orang di sekitar kita itu kesusahan gitu, Mbak. Jadi saya kepikiran bagaimana ya bisa berbuat hal kecil, tapi berdampak dan bisa ngasih kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar saya. Bahkan kalau ngomongin kecil, mungkin sampai hari ini masalah kelaparan dan kemiskinan di Indonesia itu belum bisa dihentaskan secara tuntas. Kita juga tahu orang-orang di sekitar kita juga masih banyak yang kesusahan. Mungkin pengen hal kecil ini bisa sedikit memberi penghiburan untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu, Mbak Lintang. Baik. Sebelumnya kita juga mengapresiasi nih tentunya dengan aksi berbagi makanan yang digegas oleh Mbak Amel ini dan juga teman-teman. Begitu pedulinya tentang keadaan sosial sekitar. Tentunya Mbak Amel juga mengharapkan yang lebih baik ya untuk kesejahteraan mereka. Lalu sebenarnya bagaimana nih perasaan Mbak Amel ketika sudah berani untuk menggagas dan melakukan aksi berbagi makanan ini bersama teman-teman? Pastinya senang sekali karena awalnya juga niatnya cuma buat kegiatan yang lebih kecilan gitu kan. Ah, ngetes dulu deh ini kira-kira ternyata ketika saya share ini ke teman-teman, saya share di Instagram feedback dari teman-teman baik dan mereka juga merindukan aksi ini. Karena dulu kita latar belakangnya Mbak memang relawan, kita ada komunitas tapi memang ada suatu kendala yang buat kita bubar. Jadi saya senang sih ternyata saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman yang juga punya apa di teman-teman sebesarnya. Baik, juga dibantu oleh teman-teman ya yang juga turut mendukung adanya aksi berbagi makanan ini. Lalu Mbak Amel, dari mana nih awalnya mendapatkan bahan makanan atau Mbak Amel mengeluarkan dana pribadi untuk membeli bahan-bahannya atau juga ada dukungan dari teman-teman lain untuk menyediakan makanan-makanan ini Mbak Amel? Oke, baik Mbak Lintang. Jadi awalnya kebetulan punya tabungan sedikit, namanya juga masih kuliah kan adalah tabungan sedikit. Terus saya sempat ngajak beberapa teman yang juga kerja, ada tiga-tiga orang dan mereka antusias, yuk buat gitu kan. Ternyata pas hari kedua saya share playernya, kebetulan saya juga lagi KKN, teman saya ini replay, langsung bilang, kita nanti donasi ya 50 bungkus di kita gitu. Jadi awalnya tuh cuma mau buat kecil-kecilan, dan ternyata ketika playernya naik, playernya juga amatilan, lalu feedback dari teman-teman akhirnya kita gerak sama-sama dan di aksi pertama itu kurang lebih ada 300 bungkus nasi yang bisa kita salurkan Mbak. Wow luar biasa, ada 300 paket makanan ya yang akan dibagi-bagi ke warga sekitar. Lalu sebenarnya bagaimana nih Mbak Amel, ini pembagiannya apakah juga ada kategori-kategori khusus yang Mbak Amel bagi untuk makanan-makanan yang telah disajikan oleh teman-teman, atau sembarang saja siapapun bisa menerimanya? Oke, baik untuk penyaluran itu memang kita adain survei, survei kecil-kecilan lah Mbak, gitu kan. Jadi memang nggak secara random, karena kita tahu masyarakat sekitar kita ini juga, walaupun dia ada, yang namanya makan-makan gratis tuh pasti semua pengen ngambil gitu kan. Jadi memang kita utamakan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, khususnya saudara-saudara kita yang hidupnya bergantung di jalanan yang mungkin nggak seberuntung kita hari ini. Jadi memang ada beberapa sasaran-sasaran yang memang kita khususkan gitu Mbak, untuk diprioritaskan. Oke, itu kelompok-kelompok apa saja Mbak yang mungkin bisa menerima makanan atau aksi makanan dari Mbak Amel ini? Oke, jadi selama 4 tahun belakangan ini tuh, kita utamakan anak-anak jalanan, terus gitu orang-orang tua, lalu untuk ojek online, supir angkot, dan hukusnya orang-orang yang tinggal di jalanan Mbak. Baik, berarti kelompok-kelompok yang sederhana mungkin ya Mbak ya, dari anak jalanan, dan juga yang mungkin mereka prioritas untuk diberi untuk membutuhkan makanan setiap harinya. Lalu Mbak Amel, kita juga akan membahas tentang bagaimana nih, cara mengakobodir gitu untuk membuat masakannya, dan juga bagaimana kerjasama antara Mbak Amel dan juga teman-teman. Tapi ditahan sebentar dulu ya Mbak ya, kita akan melanjutkan usai jeda ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Kamelia Asmawiyah, penggagas dapur umum rakyat. Kamel, kita akan melanjutkan perbincangan tentang dapur umum rakyat nih, aksi berbagi makanan yang digagas oleh Kamel. Kamel, mungkin tadi juga sudah dibahas bahwa berawal dari postingan di media sosial. Sampai dengan saat ini bagaimana nih, respon dari teman-teman, dan juga apakah juga turut dibantu dari masyarakat lainnya juga untuk berbagi mereka mulai dari donasi atau sebagainya gitu. Mbak Kamel. Oke, baik Mbak Lintang. Untuk postingan itu kita tetap jalan, tapi nggak secara intens, karena memang melihat kondisi juga ya. Jadi memang aksi kita ini rutin, tapi per tahun. Pertahun itu mungkin 1-3 kali aksi gitu kan Mbak. Untuk donasinya sendiri itu memang paling besar dari teman-teman di Instagram, teman-teman sekitar juga keluarga, juga ada beberapa teman-teman pengusaha yang memang maulah untuk berdonasi di sini. Kita mungkin nggak bisa sebutin satu-satu, tapi memang ada beberapa orang yang sangat berperan penting. Ada salah satu teman saya, teman SMA saya yang mungkin namanya nggak pernah mau disebutin di depan, tapi 2 tahun belakangan ini kita udah nggak pernah beli beras lagi Mbak, karena sumbangannya udah dari dia gitu. Terus yang kedua, kita juga punya satu orang teman yang memang di dalam tim dapur umum juga, yang mendedikasikan dirinya secara besar-besaran. Yang nanti juga pasti akan Mbak tanyakan di sini, beliau merupakan orang yang sangat luar biasa, bukan cuma sekedar teman, tapi buat saya beliau lebih dari abang, dari keluarga yang sangat luar biasa Mbak. Baik, berarti dukungan teman-teman juga begitu besar ya Mbak ya, dengan adanya aksi berbagi makanan ini di dapur umum rakyat. Lalu Mbak, tadi donasinya berupa apa saja nih? Apakah cuma uang tunai saja atau banyak sekali bantuan yang diberikan? Oke, baik. Jadi untuk donasi memang kita nggak khususkan uang gitu ya Mbak. Sampai saat ini donasi yang masuk itu uang, terus gitu bahan makanan itu bisa sayur-mayur, bisa bahan pokok, beras, minyak makan, dan sebagainya. Juga waktu masa PPKM itu ada sumbangan berupa vitamin, masker, dan sebagainya juga Mbak. Jadi memang nggak hanya uang saja, kita terima semuanya. Selagi itu masih dan bisa layak untuk dibagikan. Wow, luar biasa sekali. Berarti bukan hanya bahan makanan, uang tunai, tapi juga ada bantuan medis ya, seperti obat-obatan, dan lain sebagainya. Lalu Kamel, berbicara tentang produksi dari makanan atau aksi berbagi makanan ini. Ini sudah berjalan apakah setiap hari dibagikannya atau bagaimana Kamel? Oke, untuk aksi dapur umum ini memang seperti yang saya sebutkan tadi, kita belum intens. Sebenarnya kendalanya ya karena donasi. Sebenarnya kalau yang membuat aksi, pasti pengen aksi ini berkesinambungan dan berkelanjutan. Tapi lagi-lagi kita terkendala dengan donasi yang terkumpul. Jadi mungkin sampai hari ini, hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin di hari-hari besar, hari-hari istimewa, seperti bulan Ramadan, di hari-hari spesial seperti tahun baru Islam, atau hari raya gitu mbak. Baik, berarti ini hari-hari besar saja ya. Mungkin bulan puasa kemarin ya, berbagi makanan untuk buka puasa, dan lain sebagainya ya. Kamel, lalu untuk mengolah makanan ini, di mana? Apakah ada dapur khusus yang untuk di Kamel dan juga teman-teman lakukan atau di rumah Kamel sendiri untuk melakukan, memasak makanan ini? Oke, baik mbak. Jadi awalnya sudah perumum, aku di rumah teman-teman lalu karena terkendala dengan peralatan masak dan sebagainya, di aksi kedua kita sudah masak di kilam kopi. Mana onernya ini menawarkan diri untuk, yaudah yuk masak di sini aja di tempat kita, karena memang peralatannya lengkap gitu mbak. Wow, luar biasa. Berarti disediakan juga ya turut membantu. Apakah mereka juga menyediakan bahan-bahan makanan juga menyumbang, turut menyumbang begitu Kak Amel untuk membantu aksi berbagi makanan ini? Oke, jadi mbak, kilam kopi ini buat kami bukan cuma sekedar base camp, bukan cuma sekedar tempat untuk masak, tapi kilam kopi ini bisa dibilang nafasnya dapur umum. Karena apa? Karena kilam kopi ini yang punya kan Bang Malik ya, dia itu yang masak lah, dia lah jantung dari dapur umum ini dia yang masak. Kalau ada kekurangan bahan-bahan makanan dia diambil dari kafenya, terus untuk kita koordinasi bagi lapangan penyaluran juga pakai mobilnya. Jadi memang kilam kopi ini luar biasa lah untuk perannya di dapur umum. Wah, luar biasa begitu ya perannya juga. Lalu sebenarnya apa nih tadi bisa disebutkan oleh Kak Amel bahwa pemilik dari COVID tersebut turut membantu. Sebenarnya apa yang mendasari dia juga ikut serta untuk membantu dapur umum rakyat ini? Oke, Mbak Imu. Jadi sebenarnya Bang Malik ini teman saya, dulu kita pernah ada di satu komunitas yang memang basicnya adalah relawan kemanusiaan. Kita udah bergerak sebelumnya di komunitas, kita turun di bencana-bencana, penggalangan dana, bahkan untuk bencana palu, lombok, donggal, kita juga turun. Kita juga turun ke lokasi untuk membantu bencana di sana. Jadi memang ini adalah kerinduan, momentum kerinduan kita untuk sama-sama balik lagi. Yuk kita buat yang lebih besar lagi. Yuk kita lakukan sesuatu. Mungkin kita nggak lagi ada di komunitas yang sama, tapi mungkin kita punya perasaan dan kepedulian yang sama. Jadi memang basicnya mereka suami istri ini sama-sama relawan, satu keluarga juga support untuk hal ini, Mbak. Baik, berawal dari komunitas dulu yang sama, menjadi relawan yang sama, dan juga sampai akhirnya membuat dapur umum rakyat juga dibantu dan juga bersama-sama ya. Lalu Kak Amel, sebenarnya apakah ada nih hambatan atau tantangan dalam menggagas dapur umum rakyat ini mungkin dari teman-teman dan juga dari Kak Amel sendiri? Bisa diceritakan, Kak Amel? Untuk hambatan dan tantangannya sendiri ya, Mbak. Saat ini tantangan terbesar kita adalah menggalang donasi ya. Karena itu jadi PR besar, di mana di masa ini kan kita juga komunitasnya ini belum ada izin, kita hanya perkumpulan, kita hanya beberapa orang yang sama-sama satu misi. itulah hambatannya kadang-kadang adalah kelentingan, waduh nanti uangnya dilarikan, apalagi kan memang masih pakai nomor kening pribadi gitu ya, Mbak. Jadi sering isu-isu itu, cuman kita sedemikian rupa kita coba jelaskan bahwa insya Allah ini aksinya amanah, kita selalu update berapa donasi yang masuk, donasi apa aja yang masuk, penyalurannya berapa banyak, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang itulah tantangannya. Terus gitu, kalau di lapangan sih terkait donasi. Kadang di lapangan itu sering kejadian donasi yang diberikan ke segini mungkin cuma jadi berapa peks. Pas kita turun ke lapangan itu, banyak penerima manfaat yang rebutan. Kenapa cuma segini? Ini kurang. Di sini rame, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, berarti juga masih banyak ya, Kak Amel mungkin hambatan-hambatan yang terjadi di dapur umum rakyat ini. Dan juga kita juga mungkin masih meningkatkan ya, Kak Amel, dan juga kepercayaan dari masyarakat sekitar dengan adanya penyaluran bantuan ini. Apakah tepat pada sasaran seperti itu ya? Kak Amel, mungkin terakhir nih, ke depannya apakah ada proyek lain yang dilakukan dari dapur umum rakyat ini selain berbagi, aksi berbagi makanan ini, Kak Amel? Untuk saat ini, kita belum ada kepikiran ya untuk buat kegiatan yang lain. Kita mau fokus dulu sama hal kecil ini kita pengen ke depannya aksi ini nggak cuma tahunan, sekali, sampai tiga kali gitu, tapi kalau bisa sih berkasih nambungan mungkin setiap minggu atau setiap bulan dan harapannya ini pahal orang yang lebih peduli untuk sama-sama ngebantu orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih Kak Amel. Semoga juga harapannya dari teman-teman dapur umum rakyat juga bisa terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Terima kasih Kak Amel atas waktunya dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Kak Amel. Salam sehat, Mbak Ling. Baik, Pak Mirsa. Perempuan muda asal Ciwi Day, Jawa Barat sukses terjun di dunia pertanian hortikultura. Seperti apa sosoknya? Informasinya sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.